Pemirsa, hari ini tiga wakil Indonesia akan berlagak di babak semifinal Turnamen Bulu Tangkis Indonesia Masters 2023 di Istora, Gelora, Bungkarno, Jakarta. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah bergabung dengan jurnalis MCN, Diandra Mukni dari Istora. Selamat siang, Diandra. Bagaimana hasil pertandingan Christian Jonathan di babak semifinal Tunggal Putra? Halo, selamat siang, Diandra. Hari kelima. Ya, halo Reno. Ya, silakan, Diandra. Pada hari ini betul sekali Turnamen Dihasti Indonesia Masters sudah memasuki hari kelima, yaitu untuk babak semifinal. Dan pada hari ini ada 20 perwakilan yang akan tampil untuk berlagak di semifinal ini, yang mana ada dibagi menjadi 5 kategori. Di Indonesia sendiri ini mengirim ada 3 perwakilan, yaitu 2 untuk di nomor Tunggal Putra dan juga 1 di Ganda Putra. Untuk di Tunggal Putra sendiri, di sini ada Junakan Kristi dan juga Ciko Aura. Sementara untuk di sektor Ganda Putra ini ada Leo Daniel yang pada hari ini akan tampil di urutan ke-8. Yang sudah tampil pada hari ini adalah Jonathan Kristi tadi pada urutan laga kedua melawan Suyuqi, yaitu asal China, yang mana pada hari ini Jonathan Kristi berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 21-13, 15-21, dan 21-19. Tadi Jojo memang sempat tertinggal di set kedua, namun pada set ketiga tadi ia sempat bangkit dan juga berhasil mengalahkan Suyuqi akhirnya. Dan tadi juga Jojo pada konferensi pers yang diadakan setelah pertandingan menyebutkan bahwa ini adalah kali pertamanya dia untuk bermain di final pada Ispora Senayan. Dan juga ini menjadi momen yaitu Jonathan Kristi untuk bertemu Suyuqi kembali setelah terakhir ia bertemu di Olimpik dan kalah atas Suyuqi. Dan ini tentunya menjadi sebuah kebanggaan untuk Jojo yang mana pada saat ini berhasil melaju ke babak final. Sementara itu masih ada dua perwakilan Indonesia lagi yang akan main pada hari ini yaitu di Tunggal Putra ada Ciko Aura yang pada hari ini akan tampil di laga kelima melawan yaitu Engkalong. Yang itu pada laga kelima hari ini yaitu dari Hong Kong dan pada perempat final kemarin memang Ciko Aura ini berhasil mengalahkan Brian Gang asal Kanada lewat dua game langsung atau straight game dengan skor 21-13-21-13. Selanjutnya satu perwakilan lagi yaitu Leo Daniel yang mana ini nanti akan berlagak di urutan ke-8 nanti akan berhadapan dengan ganda putra unggulan dua asal dunia asal Jepang maksud saya yaitu Takura Hoki Yugo Kobayashi yang mana nanti akan tampil di urutan ke-8. Dan pertandingan tersebut nantinya pasti akan cukup berat mengingat Hugo Kobayashi dan juga Takura Hoki ini merupakan unggulan dua dunia setelah Fajar dan juga Rian. Dan tentunya kita tetap akan mensupport pemain-pemain bulu tangkis asal Indonesia ini untuk bisa melaju ke babak final Eva dan juga Reno demikian.